Justru itu Mas Egan ini membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak murni lone wolf ya. Ya pasti ada jejaring yang membantu dia karena mencari sebuah senjata sebagaimana dikatakan Bapak Kepala Kantor Staff Presiden bahwa itu kemungkinan besar rakitan itu juga tidak mudah. Ada pasar gelapnya tetapi yang bisa melakukan accessing kepada senjata seperti itu tentu adalah jejaring-jejaring teror ya. Nah bisa saja mantan nabi terorisme yang kemudian sudah bebas bermain kembali. Kita tahu bom Tamren 2016 itu juga senjatanya rakitan dibeli dari Filipina Selatan melalui mekanisme yang cukup rumit. Nah maka justru kuncinya di situ. Senjata ini nanti yang akan membuka siapa jaringan dari pelaku ini, siapa yang memberikan dia senjata, bagaimana dia membeli dan seterusnya justru ini yang membuktikan bahwa ini adalah tindakan teror. Tanpa ini memang agak susah kita mengkongklusi bahwa ini sebuah tindakan teror. Tetapi dengan ada sebuah senjata dan diacungkan ke petugas yang berjaga, maka saya meyakini 98 persen memang intensi dia adalah melakukan teror di istana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.